Oke ini kita lawan di bawah 1.500 kita mainin 4 aja oke dia main apa E5 kita majuin QB nya ke F3 jalanin ratu awal-awal itu enggak pernah bagus sih walaupun Grandmaster itu oke sekarang aku dulu tanya ke senternya senternya Oke aku ambil srippon itu oke ratunya pindah ke G6 biar bisa nyerang pion ku di M4 karena aku udah menyekepin di lu dilindungi gak ya pionnya aku nggak bisa merakin poncur sekarang dia pasti makan yang ku di itu Ratu aja jalanin untuk cover tapi yang di M4 ya tapi walaupun aku jalanin ratu awal-awal tapi aku udah dua main artis kan keluar dia baru satu jadi ya masih oke oke di jalan B6 ya pion B2 juga B6 iya ada korban ratu nggak ya ada jalan keluarannya sebentar mikirku kalau aku pindah aja dulu kalau dia makan peluncur pusiko aku makan pakar raja di pion B2 aku tuh cover sama raja oke semuanya hancur kontrol oke kita lihat dia mau muncul lagi aku enggak jangan sampai kalah sih wah di nyerang ratu ku lagi oke oke kita trade ratu aja supaya kita bisa main di endgame oke jadi peluncurnya dia sama-sama bagus di diagonal mereka masing-masing aku bunci seksesnya oke jadi aku ada kesempatan untuk ambil puncur putihnya dia aku ambil dulu that's good jadi ya sementara aku bisa cresel maksudnya bisa blokir kingset maupun kingset ya fleksibel jadi aku nggak masalah sih dia ngambil pion ku di B2 karena aku nanti kalau dia ngambil pion di B2 aku blokir jauh blokir di queenset terus siap-siap buat all in ke queenset nya dia dan ini udah dia harusnya sih segera blokir sih dia harus segera nentukan mau blokir kemana karena kalau enggak ya semuanya udah open dan bom ku mau aku taruh di G1 kalau dia blokir di queenset ya eh queenset ya oke dia bener-bener rapes sama pion gila bener-bener enggak mau ketinggalan masalah pion gitu padahal dia belum belum blokir kita buka aja posisi rajanya sebelum dia blokir ya kan mumpung rajanya masih di tengah jadi kita bisa open open apa open rajanya itu kita lihat dia makan pakai pion apa let's see ya walaupun posisi loncur sama ratunya dia ada di pertahanan aku cuman raja ku udah safe gitu sedangkan raja dia walaupun aku nggak ada peace ataupun ratu pun nggak ada di pertahanan dia cuman aku udah unggul secara development ya so far so good dan ini dia bastard ini dia bom dulu aku kuda aja dulu kita sambil bersiapan nanti bomnya bisa ke C1 jadi maharas dia disitu maharas peluncurnya dia disitu ya kita lihat dia mau jalan apa kalau disisi aku yakin sih ini bisa bisa berakhir cepat sih dia harusnya blokir sekarang nggak ada waktu untuk kalau dia nggak blokir sekarang itu bisa bisa scard match cepatnya atau kalau nggak dia harus korban peluncur sama raja nya kenapa ratunya uh kesalahan kesalahan ini bener-bener kesalahan ratunya tuh nggak ada yang nge-cover kan ya jadi aku nggak takut sama attacknya dari peluncurnya dia karena aku bisa ngejalanin ratuku di file G terus makin peluncurnya dia dan dan ya udah peluncurnya berhenti ratunya juga harus mati-matian nge-define itu itu hmm that's not good that's 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 not good kalau dia jalanin F6 hmm kalau dia jalan F6 aku ambil yang di G2G ya kan dan nge-track dia buat apa ngambil formnya dia di H8 dan bom ku siap untuk ke G1 dan beropel sama ratuku ya belum lagi kalau di ending tukar-tukar-tukar semuanya loncorku bisa ngambil kudengnya gratis kalau dia maksa untuk blokir blokir ke kingside karena karena bom ku udah di apa file G dan peon di G7 itu kepin jadi that's good ini sih kesalahan 1500 kebawah itu kebanyakan dia nggak blokir makanin peon dan ya udah raja ku aman dia nggak ada potensi buat nge-skap udah kita lihat dia mau jalan apa buat yang nyelametin ratunya dia ataupun nyelametin rajanya dia tinggal milih nih wah dia blokir salah besar nih oke saatnya bom ke situ ke G1 kita nyerang ratunya kalau dia coba jalan F6 untuk menyerang rataku juga hmm hmm wait kalau dia jalan F6 aku ambil kudanya oh nggak bisa aku ambil kudanya kalau aku ambil kudanya dia kabur dulu oh nggak sih nanti nanti aku hitung kalau dia ke F6 aku makan ratunya dia makan ratuku terus aku makan peluncurnya kuda-kuda nggak ada yang nyerang dan gua ada 1 2 3 4 5 dia ada 1 2 3 oh iya menampis oke kalau dia jalan F6 gua menampis simple dia mau jalan apa dia mau jalan apa hmm iya ini gerat sih bagi dia soalnya posisinya aku udah all in semua pieceku itu ikut nyerang ya kan walaupun jauh cuman ikut nyerang tau kayak peluncur sama ratuku terus bom ku di ke saat itu juga siap untuk mendouble sama ratu jadi uff sekarang aku bisa ngambil peluncurnya dan nge-threatening dia skagmat dia harus ngasih ratunya dia nggak ada jalan lagi no way out no way out wuff skagmat oke 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 good game eh 1500 kebawah ya plusnya cuman the worst nggak apa oke good game